Intro Oke teman teman welcome back to my channel Pada video kali ini Saya akan berbagi cara Ngetop Rantai timming Yamaha NMAC Jadi nanti Topnya itu seperti apa Posisinya yang pas itu seperti apa Jadi jangan sampai teman teman Pas waktu pemasangan Si sprocket Atau rantai timming Atau waktu penggantian rantai keteng Itu tidak salah Timming yang tidak pas Itu pasti nanti sangat fatal Jadi di video kali ini Saya akan Berbagi cara ngetopin Yamaha NMAC Tapi sebelum Kita simak video Cara ngetopinnya Jangan lupa like Subscribe Dan Nyalakan tombol loncengnya Agar teman teman Tidak ketinggalan Nanti di video video saya berikutnya Oke Kita simak video berikut ini Oke langkah pertama ya Langkah pertama Kita posisikan si noken ini Bebas ya Bebas Ini posisi top Jadi kalau posisi top itu Posisi dimana Katup in Dan Katup ek Itu tidak menekan Atau Dia Tidak bekerja Jadi dia tidak menekan Itu posisi dimana Itu posisi top Jadi yang pertama teman teman harus Posisikan si noken ini Bebas dulu ya Ini kalau bebas kayak gini Berarti dia posisinya Tidak menekan Antara Pelatuk yang in Ataupun pelatuk yang ek Oke Untuk Langkah berikutnya Setelah kita udah Posisikan ini Bebas Kita topin Lewat magnet Nah Di Magnet NMAC ini Ada tanda garis ya Teman teman Ini Tanda garis ini Ini teman teman harus Posisikan di Itu Tonjolan yang Ini ya Yang ke dalam ini ya Yang di tengah tengah ini Bukan yang ini Ataupun bukan yang ini Tapi yang ini Ini dia beda sendiri Dia ke Menjorok ke dalam Yang ini Satu Tonjolan yang ini Jadi nanti Bukan yang ini ya Bukan yang ini Ataupun bukan yang ini Tapi yang ini Yang tengah-tengah Jadi kita pasin dulu Kita putar magnetnya Nah Jadi Oke itu ya Pas di posisi top ya Jadi antara garis Yang ada di magnet Ini sama Disini Sejajar Nah ini Pas posisi top Oke ya Itu sudah posisi top Nah Oke lanjut Untuk yang di Sprocket Atau di Gigi timing Nanti untuk Ngetopinnya Ini ya Disini ada garis Di plat Yang ada di head cylinder Ini ada garis Ini garis Ini garis ini harus sejajar Sama yang ada di Gigi timing Atau di sprocket Ini ya Ini harus sejajar Ini harus sejajar Dengan Gigi timing ini Oke Kita pasang Tapi Untuk pemasangan Sprocket Gigi sprocket ini Ya Teman-teman harus kendorin dulu Tensionernya Supaya dia gak Rantai ketengnya itu Gak menegang Rantai timingnya gak negang Kalau misalnya Rantai timingnya Kencang Jadi susah Nanti teman-teman Untuk Pemasangan Sprocketnya Oke disini Ada DS nya juga ya Ada DS Atau Decompression Itu untuk Membacorkan Compressi Jadi teman-teman Jangan sampai lupa Dipasang Terima kasih nah ini ya jadi garisnya sejajar ini antara gigi timing sama di garis yang pelat yang ada di dalam yang di head ini ini sejajar nah seperti itu jadi untuk cara ngetopinya seperti itu jadi supaya pas jadi jangan sampai loncat oke teman teman sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat untuk teman teman semua jangan lupa like subscribe dan bagikan ke teman teman yang lain serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman teman tidak ketinggalan di video video saya nanti berikutnya oke sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya selamat menikmati